Intro Aksi individu Witan Suleman patut diajuni jempol dalam pertandingan antara Indonesia melawan Kurasaw yang berlangsung di stadion Pakansari Bogor Aksi Witan tersebut membuat pelatih dari Kurasaw terlihat bengong di pinggir lapangan seolah tidak percaya akan lahirnya gol kedua Indonesia yang berawal dari Witan Suleman dengan akselerasinya melewati tiga pemain belakang dari Kurasaw Seolah Witan Suleman ke depan gawang tersebut tidak disiasiakan oleh Dendy Sulistiawan yang kebetulan ada di depan gawang tanpa pengawalan dengan manisnya Dendy langsung menesatkan si kulit bundar ke gawang Kurasaw sekedar informasi bahwa tim nasi Indonesia di laga keduanya melawan Kurasaw kembali menang 2-1 serta di laga pertama menang 3-2 atas Kurasaw kalau perlu diketahui juga bahwa ketua umum PSSI Muhammad Riawan hadir secara langsung untuk menyaksikan pertandingan kedua antara tim nasi Indonesia melawan Kurasaw di stadion Pekansari Bogor tampak ekspresi bahagia dari ketua umum PSSI tersebut saat tim nasi Indonesia berhasil kembali mengalahkan Kurasaw dengan kemenangan tim nasi Indonesia tersebut berhasil mendongkrak kembali posisi ranking FIFA sementara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati